Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat sore teman-teman semua ini minggu sore ya minggu sore dan baru bisa upload lagi karena memang ya seperti biasa seperti biasa ya ada sedikit kesibukan ini saya habis pulang ngarit ini satu karung satu karung nggak penuh ini klinci nya udah lepas los liar ibaratnya udah aman ya soalnya ada beberapa klinci yang kalau dari kandang terus diliarkan itu gampang kembung dan juga menceret jadi ini Alhamdulillah aman Hai udah terbiasa dengan lingkungan di tanah kalau biasanya di kandang di kandang galvanis seperti itu atau kandang ram seperti itu kalau biasa di kandang dari bayi biasanya kalau pindah ke apa ke tanah langsung itu kembung tapi ini Alhamdulillah sehat ya kembung nggak menceret ya aman mantap ya Hai jadi ini langsung aja kita kasihkan makan ya kita langsung kasihkan makan ke mermutnya ini mermut lokal saya udah nambah banyak ya kemarin itu bukan kemarin tadi ambil dari kakak saya karena ada pesanan dari salah satu pelanggan saya minta mermut lokal hamil jadi akhirnya tak ambilkan di kakak saya karena memang stok saya enggak ada yang langsung aja kita kasihkan mantap ya langsung makannya lahat banget Hai suketnya suket apa suket itu rumputnya jadi rumputnya rumput asal aja saya nggak pilih-pilih yang ada di di pinggiran irigasi di pinggir pematang sawah itu saya babat aja Alhamdulillah pada doyan ya Hai mantap ya itu satu itu kenapa itu melamun di ujung sana ini yang baru pasti takut Hai langsung ikut makan juga ya Hai sudah makan semua Alhamdulillah yuk kita pindah ke apa namanya Hai keberikutnya Hai Oke ini klincinya udah mencium bau rumput jadi dia mencoba berdiri-berdiri untuk meraih rumputnya tuh ya bagus uh cakep sekali ya dia mencoba lagi angkat kaki depannya dia malu-malu dia malu-malu oke dia nggak melihat rumputnya kita kasihkan disini terkasihkan disini siapa tahu dia mau makan itu beruk saja biar dimakan dan langsung dimakan hingga ya makan ya Alhamdulillah dimakan ini disini ada mermut silver satu jantan ini saya itu ini punya kakak saya yang jantan terus saya karena apa namanya saya ada pesanan sepasang mermut silver ini ada jantannya terus betinanya nanti datang hari Selasa kita ambilkan punya teman saya ya kita kasih makan dulu sih itu ya segini aja cukup ya kita buka pintunya kita kasihkan makan mermutnya bro ini untuk kamu udah lapar nih karena dari pagi belum tak kasih makan tak kasih makan daun pisang aja mantap ya langsung dimakan ya Hai mantap ini klincinya juga juga langsung makan makan mantap ya Alhamdulillah doyan sama aritan saya biarpun ngaretnya ala kadarnya ya yuk kita langsung pindah ke kandang sana itu ada 1234 ada empat kandang mermut kita angkat rumputnya yang lumayan enteng sekali ini ini klincinya itu mermut liarnya dibawah masih ada dan susah sekali ditangkap di rencana nanti mau tak tangkapi semua mau saya lepas dibawah itu berapa ekor aja ini udah cuit-cuit udah nungguin Oke kita review dulu ya yang cuit-cuit ini mermut apa aja ini ada mermut apa tadi dia ini tadi jantan ini udah pesanan terus sisanya itu ada Sapien California ada Sapien apa namanya Sapien Sapien silky ada tapi udah pesanan orangnya ini Sapien silver muda juga udah ada yang punya ya udah pesanan salah satu pelanggan saya yuk kita kasih makan aja lu kita ambil rumputnya yang banyak rumputnya irang-irang tuwek-twek enggak papa tetep doyan kita kasih aja bro biar milih sendiri makanya los kontrol gomir mutiak langsung makan lah banget yang jadi ini rumput-rumput seperti ini lahap banget mermutnya yuk kita pindah ke sini ini ada si silkyo perutnya udah kotak semua karena satu kurang perawatan kedua memang pagi kemarin tuh aku aku potongin bulunya ini buang dulu sampainya biar enggak kebuk full ini silkenya itu ada satu jantan berapa betina empat betina ya ini anakannya selalu keluar betina ini aku heran anaknya selalu keluar betina terus si silky ini loh ini silky ya ini dijual nggak ya dijual dong yang dikandang ini dijual semuanya tetap saya jual harganya berapa harganya itu tetapi ya WA saja ya biar lebih mantap gitu loh biar lebih biar lebih privasi ya check-in nah seperti itu biasanya kalau online check-in dia check-in box ini kasih yang banyak bro soalnya besok saya berangkat kerja jadi siapa tahu pagi nggak sempat ngasih makan kan biar mermutnya masih kenyang kita pindah ke sini ini ada mermut dua ekor ini juga udah pesanan orang ini udah pesanan tinggal kirimnya besok nanti besok kalau saya ada waktunya saya buatkan video pengirimannya kalau nggak ada ya next time ya nanti lain orderan baru saya buatkan video pengirimannya ini karena cuma dua ekor kita kasih segini saja ya dua ekor segini saja sampai lagi biar nggak itu sampai segini lawatan ini rumput kita tutup saja pintunya ini tutorial memberi magang bukan ya ngobrol-ngobrol santai aja ya oke ya seperti ini ini kosong ini besok selasa itu datang jadi mau saya persiapkan kandangnya besok ini keluar selasanya ini diisi lagi ya terus ini juga diisi lagi ini hitam juga Insya Allah keluar ya udah ada ke sana ini hitam-hitam semua yuk langsung kita kasihkan ini ada satu ya ini hitamnya agak coklat iptina lagi hamil belum laku ya bagi yang bagi yang berminat langsung aja nomor saya belum ganti ya masih nomor yang belakangnya 724 itu loh ini hampir 90% aritan hari ini tuh suket lawatan atau rumput rumput lawatan rumput lawatan ini Hai mermut kelinci aman ya lumayan suka Hai agak ngos-ngosan ya karena jalannya jauh saya tadi ngaretnya itu jalan kaki nggak naik sepeda motor jadi lumayan ngos-ngosan lumayan ngos-ngosan tapi nggak ngos-ngosan banget kok Hai kayak mantap yang sini kasih tambah lagi yang lokal ini soalnya makannya banyak kasih tambah lagi Oke mantap kalau ngasih makan enggak pelit ya berbuk saja bisa begini untuk besok besok siang ya nanti sorenya ngaret lagi ini tetap masih sama ayam ketawa eh itu masih ada itu dua ekor di kandang kandang sana kita kasih makan sekalian itu mermut lagi rehabilitasi itu sakit gudik nggak tahu ya saya itu yang di rumah di kandang saya yang lama itu Oh pelihara mermut itu disana saya hampir dua tahun ya dua tahun setengahan loh itu belum pernah ada kendala sakit gudik sebenarnya belum pernah menemukan ya mermut saya gudikin misal ada itu paling 12 ekor itu pun jarang banget tapi disini udah tiga kali kalau nggak salah saya tuh mermut saya gudikin nggak tahu kenapa ya Hai apa karena ketularan sama yang yang orderan ibaratnya kalau di story dapat mermut gudikin itu nulari kayaknya jadi seperti itu ini langsung aja tak kasih makan semoga suka ya makanannya ala kadarnya disyukuri saja ya mermut ya mantap dimakan juga kok jadi ini mermut yang gudikin tak bisa disini ini dua ekor jantan kenapa nggak tarung karena mereka lagi sakit jadi nafsu kelahinya itu berkurang Hai mungkin seperti itu ya mungkin sih prediksi saja Hai terus ini ya Ata jelaskan sedikit lagi ada beberapa beberapa teman-teman yang mungkin mengira saya itu paham banget soal mermut jadi Oh sebenarnya nggak paham-paham nggak paham-paham banget juga ya jadi saya itu tahu mermut juga dari pengalaman dari pengalaman dan juga dari sebagian pengalaman saya dan sebagian lagi pengalaman teman-teman teman-teman saya di peternakan mermut dan klinci jadi seperti itu ya jadi kalau secara ilmiah itu sebenarnya saya pengalamannya dikit jadi nggak begitu banyak tahu kalau secara ilmiah tapi kalau secara pengalaman pribadi dan pengalaman dengan teman-teman yang lain Oh ya Insya Allah ada sedikit sedikit pemahaman ya seputar mermut ya jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat jadi nggak papa ya jalan dan juga pendapat saya nggak harus selalu diikuti karena yaitu pengalaman saya dan pengalaman orang lain biasanya beda kalau saya itu tipe maktipe peternak mermut yang model yang mode apa ya mode ibaratnya nyeleneh ya atau sesuka hati jadi seperti itu saya itu kalau ternak mermut modelos nggak banyak aturan lah saya modelnya ternak mermutnya seperti itu jadi beberapa kali memang saya sering berbeda pendapat dengan beberapa peternak lain tapi itu wajar banget kalau menurut saya kalau ada juga teman saya yang beternak mermut berdasarkan Oh ibaratnya ada penelitian secara ilmiah itu juga bagus juga kok bagus juga dari segi pakan segi kawin dan reproduksi bagus juga cuman saya yang kurang serk aja seperti itu tapi enggak masalah seperti itu ya kalau sama-sama bagus ya tetap oke semuanya jadi seperti itu terus kayak sistem mermut ternak diumbar itu banyak perselisih paham juga ya tapi saya tetap terapkan sih sampai saat ini dan itu yang saya kandangin itu karena jumlah mermut saya udah sedikit terus kalau umbarannya saya kan luas kandangnya ya lupa belum ditutup jadi nanti kalau ada orang beli itu nangkapnya susah kalau dulu kan mermut saya banyak jadi ibaratnya tak kasih makan aja mermut langsung kumpul ditangkap gampang kalau sekarang susah makanya sebagian tak tangkapi lah itu biar memudahkan kalau ada orang mau beli itu saya nggak susah nangkapnya jadi seperti itu alasannya ya Hai kalau saya tetap masih condong ke mermut umbaran saya lebih suka diumbar ini nanti planning saya Insya Allah ya kalau ada rezeki dan udah ada waktunya yang tepat ini mau saya uruk mau saya uruk pakai tanah merah terus mau saya tanami rumput Jepang seluas aviari ini ya nanti insya Allah kalau ada riskinya ya terus nanti disitu di tembok itu saya tempel edit kameranya kekadangnya nanti di tembok itu saya tempelkan aviari kecil untuk burung-burung mungkin sekitar tiga aviari yang dinempel tembok ya kurang lebih di tiga aviari ya dari sini dari sini sampai ke ujung sana nanti insya Allah terus nanti disini lagi itu nanti ada aviari ini kenapa tak kasih aviari aviari disini karena ini udah ada plasternya ya ini bekas kandang landak sayang plesternya kalau ketimbun tanah jadi mau saya kasih aviari saja di atasnya langsung nanti terus nanti di dalamnya tak kasih tanaman-tanaman kayak yang tanaman yang pertumbuhannya enggak terlalu cepat gitu loh nanti biar enggak enggak apa enggak terlalu sering motong dahannya yang tembus ke pagar aviarinya itu masih planning si insya Allah kalau nguruknya mungkin dalam waktu dekat ini ya Insya Allah juga saya usahakan ya biar rapi bersih ini kan masih belum tertata dengan baik nanti pohon-pohonnya enggak perlu mau saya tebangi terus ya mau saya tata sebagus mungkin sih nanti mungkin tak kasih tempat duduk sama mau saya kasih kolam air kecil-kecilan ya saya lagi terinspirasi aviari sebenarnya itu impian saya dari dulu ya cuman belum terrealisasi kalau planning saya sebenarnya aviari yang kuota bahwa besar cuman dananya kok belum ada jadi aviari kecil-kecilan dulu ya nanti insya Allah ya segera mungkin nanti kalau udah ada riskinya udah ada tanggal mainnya nanti saya share di di YouTube angkari Aldi channel ya seperti apa prosesnya Oh iya ini ada lagi satu mermut saya ini tadi mermutnya kelaparan jadi salah satu ciri-ciri mermut yang kelaparan itu jalannya goyang-goyang solusi terbaiknya bisa dikasih air madu atau air gula ini kemungkinan kelaparan terus satu kandangan jantan banyak jantannya itu dia kalah kalah tarung akhirnya enggak dapat jatah makan akhirnya kayak gini ini tetap lepas liarkan ini kok kalau besok bisa hidup masih hidup berarti kemungkinan sembuh kalau besok mati ya kemungkinan enggak sembuh seperti ini ya ini didiamkan saja Insya Allah nanti sehat ini udah mulai gerak-gerak kok ini tak lepas tadi siang Oke seperti ini ini juga kandangnya perlu banyak renov kemarin itu ke dua tiga hari yang lalu itu kandang kambing depan rumah saya itu loh itu kemalingan kecurian kambingnya jadi akhirnya saya agak waspada ya ada juga ya salah satu temen-temen di komentar ya saya nyaranin apa namanya ngasih masukan suruh ternak mermut yang pure atau kualitas bagus ya sebenarnya bukan sayangnya enggak mau ya cuman saya takut resikonya resikonya itu kalau hilang sayang sayang banget karena lokasi rumah saya itu ini loh jadi ininya ada sawah semua pagarnya itu kandangnya kan cuman kayak gini aja ini orang lompat aja bisa masuk yang ini kondisinya seperti itu udah jalan ini ada jalan juga tembusnya ke sawah sana jadi kalau orang ada niat nggak baik itu larinya gampang banget makanya saya pelihara mermut yang yang standar aja ya yang standar terus tak penyakit lokalnya kalau orang yang mau nyurikan pikir-pikir ya nyuri mermut harganya enggak seberapa kalau ketahuan ya banyot kepalanya jadi pasti pikir-pikir terus sekarang nanti di depan sana itu mau dibangun jagan atau poskampingnya jadi di depan rumah saya itu mau dibangun di samping kandang kambing itu ya mau dibangun poskamping jadi biar aman seperti itu ya mungkin nanti kalau saya ada geliran jadwal ronda tak buat vlog bisa sih buat konten ya oke ya seperti itu teman-teman semua ya terima kasih banyak udah nonton vlognya pokoknya terus tonton Anggarial di channel nanti banyak yang nanya juga banyak yang nanya juga kan Kak saya belum sempet dapat giveaway mermut gimana caranya biar dapat lagi insya Allah nanti ya insya Allah nanti kalau udah 1 juta subscriber tak giveaway lagi nanti ya doakan saja bisa tembus 1 juta subscriber nanti biar saya bisa giveaway lagi ini pohon karsem ya oke terima kasih semua mohon maaf kurang lebih kurang lebihnya mohon maaf sampai ketemu di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap seluruh selamat menikmati